Al-Fatihah 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 Kita masuk di poin ke 19 dan 20 Al-Imamu Ahmad Rahimahullah Ta'ala Beliau berkata Dan ahlu sunnah wal jamaah itu Mereka beriman dengan azab kubur Dan sesungguhnya umat ini Akan difitnah Akan ditanya, diuji Di kuburan mereka Dan nanti Nanti akan ditanya Tentang iman, tentang islam Ditanya tentang siapa Tuhannya Dan siapa Nabinya Dan nanti akan datang kepadanya Malaikat mungkar dan nagir Semuanya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala Dan sesuai dengan Tata cara yang dikehendaki Allah Ta'ala Dan ahlu sunnah itu Beriman dengan ini semua Dan ahlu sunnah itu Membenarkannya Yaitu disini kita Insya Allah kita akan membahas tentang Pokok akidah yang sangat penting dalam akidah Al-usnah wal jamaah Yaitu beriman tentang Azab kubur Kubur Yaitu kehidupan di alam setelah dunia Dinamakan dengan alam kubur Atau dinamakan dengan alam barzah Kalau kubur Dinamakan alam kubur Karena berkaitan dengan tanah Tempat untuk jasa diletakkan Itu namanya kubur Atau dinamakan alam itu dengan barzah Barzah itu dinding Barzah itu pembatas Karena alam itu Pembatas antara dunia Sehingga orang itu keluar dunia Dan dibatasi Tidak mungkin kembali lagi ke dunia Sebagai batasan Dan alam kubur Atau alam barzah Itu adalah alam kehidupan Jadi kita itu nanti Akan melewati Lima alam Kita itu nanti akan melewati Lima alam Sudah ada tiga alam Yang sudah kita lewati Atau kita itu sudah merasakan Yang pertama Alam janin Kita di perut ibu kita Itu kita hidup Bagaimana kehidupan kita Di alam janin Wallahu alam Kita yang merasakan pun Kita yang menjalankan pun Kita itu tidak tahu Bagaimana kehidupan di alam janin Bagaimana Allah mengatur kita Bagaimana Allah itu Memberikan makan kepada kita Bagaimana nafas kita Semuanya Allah yang mengatur semua Sampai akhirnya masa kita itu Untuk keluar dari Rahim ibu kita Bagaimana caranya Allah semuanya mengatur Ini yang pertama Kemudian yang kedua Alam yang kedua itu Alam dunia Yang sekarang kita rasakan Alam namanya Alam dunia Itu semuanya Nanti alam itu semuanya kehidupan Kemudian ketiga Alam mimpi Yang ketiga Yang ketiga Namanya alam mimpi Alam mimpi itu Alam kehidupan Dan mimpi itu Gambaran untuk Alam kubur Jadi kalau kita Pengen tahu Alam kubur Itu ya di mimpi Gambarannya Kayak alam mimpi Sehingga kita hidup Di alam mimpi Itu gambarannya Kayak kita itu Hidup di alam kubur Jadi mimpi Kemudian yang keempat Yang belum kita rasakan Yang keempat ini Yaitu alam Barzah Atau alam kubur Kemudian yang kelima Yang terakhir Adalah alam akhirat Alam akhirat Jadi kita Masih menunggu Dua alam Yang nanti akan kita lalui Yaitu alam kubur Dan alam akhirat Alam kubur itu Alam kehidupan Sehingga seseorang Ketika dia itu Masuk di alam kubur Dia itu hidup Dia itu hidup kembali Dan disana itu ada Kehidupan sendiri Di alam kubur itu Ada kehidupan Tapi kehidupannya Bagaimana Kita gak tahu Kita hanya percaya Dengan kabar-kabar Yang Allah Berikan kepada kita Yang dikabarkan Sama Rasulullah Tapi hakikat Bagaimana kehidupan Di alam kubur Kita serahkan Ilmunya itu Kepada Allah Ta'ala Kita gak tahu Bagaimana kehidupan kita Nanti di alam kubur Maka itu apa Alam kubur itu Bukan alam kematian Keliru Fatal Ketika orang itu Menganggap Alam kubur itu Alam kematian Pertanyaan Berarti orang itu Mati gak Maka kita katakan Atau roh itu Mati gak Kita katakan Roh itu Merasakan kematian Tetap namanya Kematian itu Akan kita rasakan Sebagaimana Allah Ta'ala Berfirman Setiap jiwa Pasti akan Merasakan Kematian Terus Kematian Roh itu Apa Kematian Roh itu Hanya Proses Keluarnya Roh dari Jasad Ketika Roh itu Proses Keluar dari Jasad Itu Dinamakan Kematian Bagi Roh Jadi Namanya Kematian Roh itu Cuma Itu Saja Setelah Roh itu Keluar dari Jasad Maka Roh itu Kekal Dan Abadi Maka Fahami disini Alam Kematian Itu Apa Kalau Alam Kematian Bagi Roh Adalah Hanya Proses Keluarnya Roh Dari Jasad Sehingga Setelah Itu Nanti Kalau Roh itu Sudah Keluar Dari Jasad Nanti Roh itu Akan Masuk Ke Alam Baru Namanya Alam Kubur Atau Alam Barzah Disitulah Nanti Ada Kehidupan Baru Disana Ada Rumah Kemudian Disitu Juga Ada Makanan Ada Minuman Ada Pemandangan Ada Tikar Ada Kehidupan Disana Itu Ada Kehidupan Alam Kubur Itu Alam Kehidupan Bukan Alam Kematian Kematian Itu Hanya Proses Manusia Itu Proses Keluar Dari Alam Dunia Menuju Alam Barzah Prosesnya Itu Keluarnya Roh dari Jasad Itu Namanya Alam Kematian Nah Jadi Intinya Kita Akan Membahas Sedikit Tentang Bagaimana Kita Itu Mempercayai Tentang Alam Kubur Dan Tentang Azab Kubur Jadi Alam Kubur Itu Isinya Dua Alam Kubur Itu Isinya Dua Entah Alam Kubur Itu Menjadi Rautotun Min Ria Dil Jinan Alam Kubur Itu Menjadi Taman Dari Taman Taman Surga Yang Isinya Orang Itu Mendapatkan Kenikmatan Di Alam Kuburnya Atau Alam Kubur Itu Menjadi Rautotun Min Ria Dil Rautotun Min Ria Dil Jinan Atau Hufrotun Min Huforin Niron Atau Alam Kubur Itu Menjadi Jurang Dari Jurang Jurang Raga Sehingga Alam Kubur Itu Nanti Kalau Kita Sudah Masuk Kedalam Alam Itu Maka Manusia Di Sana Itu Cuma Ada Satu Dari Dua Kemungkinan Kemungkinan Dia Masuk Ketempat Namanya Rautotun Min Ria Dil Jinan Taman Dari Taman Taman Syurga Sehingga Mereka Itu Kayak Di Taman Syurga Atau Yang Kedua Mereka Itu Masuk Ke Hufrotun Min Huforin Niron Jurang Dari Jurang Jurang Neraka Yaitu Yang Nantipun Mereka Kan Diazab Juga Kalau Mereka Masuk Di Jurang Neraka Kan Diazab Nah Yang Kita Bincangkan Disini Kita Itu Nanti Dalam Kubur Itu Kan Ada Dua Istilah Yang Sering Kita Istilahkan Ada Namanya Fitnah Kubur Ada Namanya Azab Kubur Allah Kuma Ini Awdu Bika Min Azabi Jahannam Wabin Azab Al-Qabri Disebutkan Namanya Azab Kubur Ada Namanya Azab Kubur Ada Namanya Fitnah Kubur Kalau Fitnah Itu Proses Awal Masuk Di Alam Kubur Yaitu Orang Yang Masuk Dalam Kubur Proses Pertama Kali Itu Di Fitnah Mereka Fitnah Itu Di Uji Dites Pertanyaan Yang Sangat Mudah Yang Kita Insyaallah Sudah Hafal Man Ropuka Waman Nabi Yuka Waman Dinuka Itu Proses Namanya Fitnah Kubur Ini Namanya Fitnah Kubur Kemudian Kalau Kita Sudah Dites Nanti Ada Yang Lulus Ada Yang Tidak Yang Lulus Dia Nanti Akan Masuk Ketempat Raudotun Min Ria Til Jinan Taman Taman Syurga Kalau Dia Gagal Maka Nanti Dia Masuk Ke Hufratun Min Hufron Niron Dia Masuk Ke Jurang Dari Jurang Jurang Raka Berarti Beda Disini Antara Fitnah Kubur Dan Azab Kubur Itu Beda Fitnah Kubur Itu Pertanyaan Di Alam Kubur Tes Yaitu Tes Ujian Kalau Azab Kubur Itu Adalah Hukuman Setelah Orang Itu Gagal Dia Itu Gagal Dalam Tes Di Alam Kubur Akhirnya Nanti Dia Akan Dia Azab Jadi Ada Fitnah Kubur Ada Azab Kubur Berbicara Tentang Fitnah Kubur Atau Azab Kubur Jadi Kalau Di Al-Quran Di Al-Quran Itu Yang Ada Cuma Isyarat Tentang Azab Kubur Sedangkan Pertanyaan Di Alam Kubur Itu Hanya Ada Dalam Hadith Di Dalam Hadith Kalau Di Al-Quran Tidak Ada Di Masalah Pertanyaan Itu Tidak Ada Yang Ada Cuma Isyarat Bahwa Nanti Orang Itu Masuk Ke Alam Kubur Sebelum Hari Kiamat Itu Mereka Itu Disiksa Di Antara Ayat Yang Menjelaskan Tentang Azab Kubur Saya Bacakan Beberapa Ayat Saja Di Antaranya Itu Allah Telah Berfirman Dalam Surat Al-An'am Ayat 93 Allah Telah Berfirman Siapa Lagi Yang Paling Dolim Kecuali Orang Orang Yang Berdusta Atas Nama Allah Ta'ala Atau Orang Orang Yang Mengaku Saya Itu Diberikan Wahyu Sama Allah Diangkat Sebagai Nabi Padahal Dia Tidak Pernah Diberikan Wahyu Atau Orang Orang Yang Mengatakan Saya Akan Menurunkan Kitab Membuat Kitab Sama Dengan Kitab Yang Allah Turunkan Setelah Allah Mengatakan Kalau Seandainya Kamu Melihat Bagaimana Orang Orang Dhalim Ketika Ketika Maut Ketika Mereka Sudah Sekar Ketika Maut Dalam Kondisi Malaikat Mengepakkan Tangan Mereka Ya itu Maksudnya Apa Kayak Orang itu Memukuli Jadi Malaikat Mengepakkan Itu Maksudnya Menjulurkan Tangannya Kemudian Dipukulkan Kepada Orang Kepada Orang Itu Jadi Malaikat Menghajar Orang Itu Dan Malaikat Menghajar Orang Itu Dengan Tangannya Kemudian Malaikat Mengatakan Akhriju Angfusakum Wai Keluarlah Wai Roh-roh Yang kotor Wai Roh-roh Yang Gembar Dosa Dan Masyat Akhirnya Dipukuli Sama Para Malaikat Kemudian Malaikat Mengatakan Hari Ini Kalian Akan Dibalas Dengan Azab Yang Menghinakan Terhadap Apa-apa Yang Dulu Kalian Dustakan Kata Perolama Apa Si Azab Ulhun Hari Ini Kalian Akan Dibalas Dengan Azab Yang Menghinakan Kapan Itu Kata Perolama Hari Ini Itu Maksudnya Hari Ini Kalian Nanti Akan Dibalas Dengan Azab Yang Menghinakan Yaitu Setelah Roh Keluar Dari Casad Roh Keluar Dari Casad Itu Maksudnya Di Alam Kubur Masuk Di Alam Kubur Dan Mereka Nanti Akan Diazab Walaupun Azab Di Alam Kubur Itu Enggak Separah Azab Nanti Di Hari Kiamat Menunjukkan Apa Menunjukkan Disini Berarti Azab Kubur Itu Ada Di Dalam Al-Quran Walaupun Tidak Dinamakan Azab Al-Qabri Itu Enggak Ada Penaman Seperti Itu Tapi Ada Azab Sebelum Hari Kiamat Itu Ada Allah Tala Juga Berfirman Dalam Surat Kalau Seandainya Engkau Melihat Bagaimana Orang-orang Kafir Itu Dimatikan Malaikat Itu Menghajar Memukuli Wajah Mereka Dan Punggung Mereka Yaitu Wajah Mereka Dan Badan Mereka Dipukuli Semua Mereka Dan Rasakan Azab Yang Membakar Apa Azab Yang Membakar Itu Kata Perolam Adakan Azab Di Alam Kubur Ini Belum Bicara Masalah Di Kiamat Tetapi Ini Bicara Tentang Azab Di Alam Kubur Allah Tala Juga Berfirman Dalam Surat As-Sajdah Ayat 21 Kami Akan Menimpakan Kepada Mereka Orang-orang Kafir Azab Yang Ringan Sebelum Azab Yang Berat Supaya Mereka Itu Bertobat Disini Sebutkan Azab Itu Ada Dua Yang Dirasakan Sama Orang Kafir Itu Nanti Ada Dua Yang Pertama Azab 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 Yang Ringan Apa Apa Itu Azab Yang Ringan Itu Azab Yang Ringan Itu Bisa Azab Dunia Demikian Juga Bisa Azab Kubur Sedangkan Azab Yang Besar Itu Azab Ketika Mereka Masuk Rekaja 6 Jadi Mereka Nanti Akan Diazab Dengan Azab Yang Sangat Besar Segali Demikian Dan Balat Tentaranya Allah Tala Berfirman Api Ditampakkan Kepada Fir'an Dan Balat Tentaranya Pagi Dan Sorenya Ketika Nanti Terjadi Hari Kiamat Datang Hari Kiamat Dikatakan Masukkanlah Keluarga Fir'an Di Dalam Azab Yang Sangat Mengerikan Kata Perulama Disini Neraka Api Ditampakkan Kepada Fir'an Dan Keluarganya Kapan Itu Di Alam Kubur Kenapa Karena Allah Terlambatan Nanti Kalau Sudah Datang Hari Kiamat Masukkan Mereka Semuanya Ke Neraka Ke Azab Yang Lebih Mengerikan Laki Menunjukkan Berarti Apa Fir'an Dan Balat Tentaranya Mereka Sudah Diazab Di Alam Kuburnya Dengan Cara Ditimpakan Kepada Mereka Ditampakkan Kepada Mereka Api Yang Menyalah Nyalah Alam Kubur Itu Ada Dan Itu Alam Sebelum Datangnya Hari Kiamat Dan Nanti Kalau Orang Yang Beriman Nanti Mereka Itu Akan Mendapatkan Kabar Gembira Dan Kabar Gembira Orang Yang Beriman Itu Nanti Tiga Kali Dinamakan Dengan Bisharah Bisharah Itu Kabar Gembira Bagi Orang Yang Beriman Kalau Orang Kafir Kan Mereka Diazab Azab Kecil Sebelum Azab Besar Sedangkan Orang Orang Yang Beriman Itu Nanti Mereka Itu Akan Mendapatkan Bisharah Akan Mendapatkan Kabar Gembira Nanti Perolam Katakan Kabar Gembira Bagi Orang Yang Beriman Itu Berapa Tiga Kali Nanti Allah Tahu Masyid Itu Mereka Diazab Dipukuli Ditampar Mereka Sama Para Mereka Wajah Mereka Kemudian Badanya Dipukuli Sama Para Mereka Setelah Itu Mereka Mengatakan Al-Yawma Tudazawna Azab Al-Hun Hari Ini Yaitu Kalau Sudah Keluar Ruh Kamu Dari Jasad Kamu Itu Kamu Nanti Akan Mendapatkan Azab Ini Kalau Dia Itu Orang Kafir Atau Pelaku Dosa Sesungguhnya Orang-orang Yang Mengatakan Tuhanku Allah Kemudian Mereka Istiqomah Sampai Mereka Itu Meninggal Istiqomah Di atas Agamanya Di atas Imannya Maka Nanti Para Mereka Itu Akan Turun Akan Turun Kepada Mereka Kemudian Mereka Itu Memberikan Kabar Gembira Mereka Itu Memberikan Kabar Gembira Apa Kata Mereka Kalian Jangan Sekali-kali Takut Dan Kalian Jangan Sedih Dan Berikan Kabar Gembira Kepada Kalian Akan Surga Yang Dijanjikan Oleh Allah Kepada Kalian Kami Teman-teman Akrab Kalian Dunia Dan Di hari Kiamat Kalian Nanti Kalau Sudah Masuk Surga Akan Mendapatkan Apa Saja Yang Kalian Inginkan Itulah Tempat Yang Allah Sediakan Dan Allah Itu Maha Pengampun Dan Maha Penyayang Jadi Bisyarah Bisyarah Itu Kabar Gembira Mereka Kepada Orang-orang Yang Beriman Itu Nanti Mereka Itu Mereka Itu Akan Turun Tiga Kali Memberikan Bisyarah Kepada Orang Yang Beriman Itu Tiga Kali Yang Pertama Bisyarah Yang Pertama Ketika Ruh Itu Mau Dicapur Dari Jasad Itu Bisyarah Yang Pertama Malikat Jadi Orang Mumin Yang Istiqomah Sampai Akhir Detik Dia Itu Maka Nanti Malikat Turun Kemudian Malikat Mengatakan Kamu Jangan Takut Kamu Jangan Sedih Apa Bidanya Antara Takut Dan Sedih Itu Kata Perolama Takut Itu Untuk Sesuatu Yang Kawatir Kita Takut Itu Sesuatu Yang Datang Itu Maksudnya Apa Kamu Kalau Meninggal Kamu Nanti Akan Masuk Di Alam Kubur Nanti Kamu Akan Masuk Di Alam Akhirat Kamu Tidak Takut Kenapa Karena Ada Kita Ada Teman Teman Akrab Yaitu Malaikat Yang Nanti Akan Mengawal Jadi Kalau Takut Itu Untuk Masa Depan Rasa Takut Itu Masa Depan Kemudian Kamu Meninggalkan Utang Kamu Meninggalkan Dosa Dan Maksud Yang Kamu Kerjakan Itu Kamu Tidak Terlalu Sedih Bahkan Yang Lebih Hebat Lagi Itu Ketika Allah Menjaga Keluarga Kita Ada Orang Meninggal Dunia Karena Dia Orang Mumin Keluarganya Semuanya Dijaga Sama Para Malikat Seperti Misalkan Kisah Nabi Khotir Ketika Sama Nabi Musa Itu Kan Kan Kejadian Terakhir Itu Kan Yang Ketiga Nomor Tiga Nabi Khotir Datang Ke sebuah Kampung Minta Jamuan Makan Gak Dikasih Setelah Itu Datang Ke rumah Yang Mau Amruk Kemudian Nabi Khotir Diperbaiki Rumahnya Tanpa Minta Upah Akhirnya Ditanya Sama Nabi Musa Kenapa Kita Gak Minta Upah Apa Kata Nabi Khotir Ini Rumahnya Dua Anak Yatim Bapaknya Sudah Meninggal Tapi Apa Kata Nabi Khotir Tapi Bapaknya Orang Soleh Dan Di Bawah Timbo Ini Itu Ada Perhiasan Ada Peninggalan Mirip Bapaknya Saya Berharap Mudah-mudahan Anak Itu Nanti Dewasa Dan Dia Itu Akan Mendapatkan Peninggalan Dari Orang Tuanya Itu Apa Dijaga Semua Ta'ala Kan Terkandang Yang Membuat Kita Sedih Yang Membuat Kita Sedih Kita Ketika Meninggal Dunia Kita Punya Anak Kita Punya Istri Anak Yang Akan Menjadi Sebagai Aset Amal Soleh Kita Kita Kan Khawatir Bagaimana Nanti Anak Kita Kalau Saya Meninggal Siapa Yang Meninggalkan Anak Anak Yang Masih Kecil Dimana Dia Takut Nanti Anak Yang Dimangsa Oleh Orang Yang Balim Terus Bagaimana Caranya Supaya Dijaga Sama Allah Ta'ala Andaknya Orangnya Itu Bertakwa Kepada Allah Ta'ala Bapaknya Kenapa Kalau Bapaknya Itu Bertakwa Nanti Allah Yang Akan Menjaga Anak Kita Yang Kita Tinggalkan Istri Kita Yang Kita Tinggalkan Utang Yang Kita Tinggalkan Itu Pun Akan Dibayarkan Sama Allah Ta'ala Nanti Ada Cara Caranya Apa Saja Nanti Jadi Disini Allah Ta'ala Mengatakan Disini Malaikat Ketika Turun Ketika Orang Mumin Mau Meninggal Dunia Itu Malaikat Memberikan Kabar Gembira Dua Kamu Jangan Takut Kamu Jangan Sedih Takut Untuk Apa Sesuatu Yang Datang Pasti Kita Khawatir Nanti Kalau Kita Mati Gimana Saya Nanti Dalam Kupur Saya Sendirian Gimana Saya Nanti Di Alam Akhirat Gak Takut Kemudian Yang Kedua Sedih Sedih Terhadap Apa Yang Ditinggal Otomatis Saya Meninggal Bagaimana Nanti Anak Saya Ketika Saya Tidak Ada Bagaimana Utang Saya Saya Punya Utang Terus Bagaimana Utang Saya Maka Kita Nggak Usah Sedih Kenapa Karena Semuanya Nanti Ditanggung Sama Para Mereka Akhirnya Orang Yang Mumin Mereka Meninggal Dunia Dalam Kondisi Hati Mereka Kali Itu Kebahagiaan Orang Orang Yang Beriman Luar Biasa Ketika Mereka Meninggal Dunia Tenang Kenapa Nggak ada Yang mereka Khawatirkan Nggak ada Yang mereka Takutkan Jadi Kabar Gembira Nanti Malaikat Akan Datang Kepada Kita Mengabarkan Kepada Kita Itu Tiga Kali Yang Pertama Tadi Ketika Kita Mau Meninggal Kemudian Yang Kedua Sebagai Olah Mengatakan Ketika Kita Itu Dibangkitkan Dari Kubur Kita Ketika Kita Dibangkitkan Dari Kubur Kita Jadi Kita Bangkit Dari Kubur Malaikat Datang Lagi Katakan Nggak Usah Takut Nggak Usah Takut Nggak Usah Sedih Itu Kalaupun Kamu Itu Punya Dosa Dan Maksiat Nggak Apa-apa Nanti Kita Bantu Yaitu Malaikat Itu Akan Bantu Kita Kemudian Nanti Yang Ketiga Yang Ketiga Itu Kabar Semoga Keselamatan Tercurah Kepada Kalian Silahkan Kalian Masuk Ini Surga Yang Dulu Allah Janjikan Kepada Kalian Kita Masuk Surga Disambut Dari Para Malaikat Dan Malaikat Mengatakan Keselamatan Tercurah Kepada Kalian Dan Itu Baik Sekali Apa Yang Kamu Kerjakan Selama Ini Nanti Orang Yang Beriman Mereka Mereka Mendapatkan Tiga Kabar Ini Siapa Yang Mengabarkan Malaikat Malaikat Datang Kepada Kita Ketika Kita Mau Mati Kita Mau Meninggal Datang Yang Kedua Ketika Kita Dibangkatkan Dari Kubur Kita Kondisi Yang Mengerikan Yaitu Dari Kiamat Datang Malaikat Mengatakan Jangan Takut Jangan Sedih Kemudian Yang Ketiga Ketika Kita Masuk Surga Kita Sudah Di Masuk Surga Kita Menuju Surga Maka Nanti Setelah Datang Malaikat Assalamualaikum Tibutum Malaikat Nanti akan Menyambut Kita Di Pintu Rumah Rumah Kita Jadi Sebelum Kita Masuk Jadi Malaikat Itu Dia Nunggu Di Pintu Rumah Kita Di Surga Jadi Kita Mau Masuk Di Rumah Baru Yang Baru Kita Beli Ada Penjaganya Penjaga Di Depannya Nunggu Kita Sampai Kita Datang Kemudian Menyambut Kita Assalamualaikum Tibutum Fathuluh Kholidi Silahkan Masuk Kedalamnya Silahkan Ini rumah Yang Allah Janjikan Kepada Kalian Karena Kesabaran Kalian Karena Kesalahan Kalian Ketika Di Dunia Akhirnya Kita Masuk Disambut Dengan Para Manikat Seperti Itu Kalau Orang Yang Beriman Luar Biasa Mereka Disambut Sama Allah Yaitu Karena Keimanan Mereka Dan Itu Intinya Kalau Kita Bisa Istiqomah Di Atas Agama Kita Sampai Meninggal Dan Itu Tidak Mudah Istiqomah Itu Tidak Mudah Kenapa Karena Musuh Musuh Kita Itu Banyak Sekali Kita Punya Musuh Yang Nempel Dalam Diri Kita Yaitu Syahwat Kita Kita Punya Musuh Yang Menyertai Kita Kemana Kita Berada Yaitu Syaiton Atau Korin Kita Juga Punya Musuh Syaiton Syaiton Dari Manusia Dan Manusia Dan Jin Manusia Itu Manusia Teman-teman Kita Itu Musuh Kita Semua Kalau Seandainya Mereka Tidak Bisa Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Ta'ala Berarti Apa Berarti Musuh Kita Itu Banyak Sekali Akhirnya Jarang Orang Yang Selamat Banyak Yang Gagal Banyak Yang Gagal Maka Itu Perjuangan Untuk Bisa Istiqomah Sampai Kita Meninggal Dunia Kenapa Allah Tidak Maka Baya Orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dengan Sebenar Takwa Janganlah Mati Kecuali Dalam Kondisi Muslim Setelah Itu Allah Tidak Berpegang Tegolah Dengan Agama Allah Bersama Sama Dan Jangan Bercerai Beri Kenapa Karena Untuk Sampai Ke Finis Kita Yaitu Kita Mati Dalam Kondisi Muslim Itu Tidak Bisa Sendirian Kita Butuh Banyak Teman Yang Mendorong Kita Yang Ngangkat Tangan Kita Kalau Kita Terpleset Kalau Kita Lagi Jatuh Kalau Kita Lagi Males Berjalan Di Atas Hidayah Itu Ada Teman Teman Yang Terus Ngeranggul Kita Motivasi Kita Itu Dan Itu Nikmatnya Teman Nah Itu Kalau Kita Punya Teman Yang Baik Yang Terus Ngajak Kita Untuk Titinya Disini Ayat Ayat Yang Membicarakan Masalah Azab Kubur Itu Nanti Masih Banyak Lagi Tapi Itu Yang Paling Penting Walaupun Saya Katakan Dari Awal Penyebutan Azab Kubur Namanya Azab Kubur Lafad Seperti Ini Itu Di Al-Quran Tidak Ada Penyebutan Nama La Azab Kubur Itu Tidak Ada Apalagi Fitnah Kubur Isyarat Tentang Pertanyaan Di Kubur Itu Tidak Ada Di Al-Quran Tapi Kalau Kita Itu Pengen Mencari Itu Nanti Dalam Hadis Salah Salah Banyak Sekali Bahkan Mutawatir Hadis Hadis Yang Menetapkan Tentang Adanya Azab Kubur Yaitu Namanya Azab Al-Qabri Atau Fitnat Al-Qabri Itu Ada Tapi Kalau Dalam Al-Quran Tidak Ada Di Antara Dalil Dalam Hadis Yang Menjelaskan Adab Kubur Hadis Dikeluarkan Bukhari Dan Muslim Dari Aisyah Bercerita Aisyah Bercerita Pernah Suatu Ketiga Masuk Dua Nenek Nenek Jadi Ada Orang Sudah Nenek Sudah Tua Dari Orang Yahudi Medina Ada Orang Yahudi Medina Sudah Tua Nenek Masuk Ke Kamar Saya Yaitu Masuk Ke Rumah Aisyah Pas Waktu Itu Rasulullah Tidak Ada Akhirnya Ngobrol Sama Aisyah Nenek Nenek Yahudi Fakolata Di Antara Yang Di Diomongkan Sama Orang Yahudi Nenek Nenek Dia Mengatakan Sesungguhnya Orang Yang Dikuburan Di Alam Kubur Mereka Akan Diazab Dalam Kuburan Mereka Aisyah Mengatakan Fakadzabdu Fakadzabdu Huma Maka Saya Ingkari Ucapan Mereka Berdua Itu Akhirnya Posay Itu Keras Marai Mereka Sampai Akhirnya Akhirnya Dua Nenek Itu Keluar Dari Rumah Saya Memarah Dengan Mereka Ketika Mereka Matang Seperti Itu Ketika Dua Orang Itu Keluar Tiba-tiba Rasulullah Itu Masuk Fakultulahu Maka Saya Bertanya Ya Rasulullah Tadi Dua Nenek Dari Orang Yahudi Medina Masuk Ke rumah Rasulullah Rasulullah Dan Mereka Mengatakan Mereka Berdua Mengatakan Bahwa Orang Yang Dikubur Akan Dikuburan Mereka Dan Saya Dustakannya Rasulullah Saya Marah Maka Rasulullah Mengatakan Sungguh Dua Wanita Tadi Sudah Benar Baik Aisyah Orang-orang Yang Dikubur Itu Nanti Akan Diazab Dalam Kuburan Mereka Dan Azab Didengar Sama Binatang Binatang Kemudian Setelah itu Rasulullah Mengatakan Kata Aisyah Mengatakan Setelah itu Aisyah Mengatakan Rasulullah Berlindung Dari Azab Kubur Yaitu Azab Kubur Yang Sering Kita Baca Kalau Kita Ditashahud Akhir Sebagaimana Dalam Hadis Yang Sesuai Juga Rasulullah Itu Bersabda Kalau Kalian Itu Sudah Ditashahud Akhir Berlindung Kalian Itu Dari Empat Perkara Ya Kul Hendaknya Dia Mengatakan Allahumma Inni Auzubika Min Azabi Jahannam Wa Min Azabil Qabri Wamin Fitnatil Mahya Wal Mamad Wamin Shari Fitnatil Masih Dajjal Wai Tuhanku Saya Berlindung Kepada Engkau Dari Azab Neraka Jahannam Wamin Azabil Qabri Dari Azab Kubur Wamin Fitnatil Mahya Wal Mamad Dari Fitnah Kehidupan Dan Kematian Wamin Shari Fitnatil Masih Dajjal Dari Jeleknya Fitnah Dajjal Rasulullah Itu Berdoa Seperti Ini Kalau Kita Setelah Datangnya Dua Nenek Yahudi Ke rumahnya Aisyah Isyaratnya Apa berarti Sebelum itu Rasulullah Itu Tidak Membaca Dua Ini Tetapi Rasulullah Membaca Dua Ini Ketika Datang Nenek Nenek Kemudian Mengatakan Orang-orang Itu Nanti Akan Dikubur Di Kuburan Meregen Jadi Itu Hadis Yang Jelas Sekali Yaitu Apalagi Doa Itu Kita Membaca Doa Minimal Lima Kali Dalam Solat Kita Dan Para Ulama Berbeda Pendapat Doa Namanya Isti'adzah Bin Arba Berlindung Dari Empat Perkara Tadi Azab Kubur Azam Raka Jahannam Azab Kubur Fitnah Kehidupan Kematian Dan Fitnah Dajjal Itu Hukumnya Apa Kalau Dalam Solat Itu Jumhur Jumhur Ulama Itu Hukumnya Sunnah Itu Kalau Pendapat Jumhur Tapi Kalau Pendapat Sebagian Ulama Yang Lain Mereka Mengatakan Wajib Hukumnya Wajib Sebagian Ulama Mengatakan Wajib Kalau Kita Tinggalkan Atau Kita Itu Lupa Terus Bagaimana Tidak Berdosa Tidak Tidak Membatalkan Solat Tetap Solat Itu sah Tapi Orang Itu Berdosa Kalau Yang Mengatakan Wajib Tapi Ada Juga Mayoritas Para Ulama Mengatakan Hukumnya Sunnah Kemudian Ada Hadis Panjang Sekali Hadis Berbicara Tentang Bagaimana Perjalanan Nanti Orang Orang Itu Di Alam Kubur Itu Perjalanan Panjang Sekali Intinya Saya Bacakan Secara Ringkas Saya Ringkaskan Berkata Pernah Ketika Kami Keluar Bersama Rasulullah Untuk Ngiringi Jenazah Seseorang Dari Orang Ansar Ketika Kami Sampai Di Kuburan Rupanya Liang Lahat Itu Belum Jadi Akhirnya Rasulullah Duduk Menunggu Liang Lahat Selesai Dan Kami Juga Duduk Di Sampingnya Rasulullah Rasulullah Itu Ngomong Kami Itu Memperhatikan Itu Sampai Sekan-akan Di Atas Kepala Kita Ada Burung Gak Ada Di Antara Kita Yang Bergerak Di Tangannya Rasulullah Itu Ada Kayu Rasulullah Tancapkan Kayunya Di Tanah Rasulullah Menundukkan Kepalanya Rasulullah Menundukkan Kayunya Di Tanah Setelah Menangkap Rasulullah Ngangkat Kepala Beliau Setelah Beliau Mengatakan Berlindunglah Kalian Kepada Allah Dari Azab Kubur Langsung Kami Mengatakan Rasulullah Ngomong Berlindunglah Kalian Dari Azab Kubur Kami Mengatakan Rasulullah Ulang Lagi Berlindunglah Kalian Dari Azab Kubur Setelah Itu Kami Langsung Berlindung Kepada Allah Tuhan Dari Azab Kubur Setelah Rasulullah Bercerita Panjang Libar Nanti Tentang Perjalanan Orang Orang Di Alam Kuburnya Sesungguhnya Orang Mumin Saya Langsung Terjemahkan Sesungguhnya Orang Mumin Kalau Dia Sudah Turun Dari Atas Langit Dan Malingkat Itu Wajahnya Berseri-seri Wajahnya Bersinar Bahkan Disebutkan Semar Rasulullah Seperti Matahari Wajahnya Itu Mereka Itu Turun Membawa Kain kafan Dari Surga Dan Mereka Itu Membawa Minyak Wangi Dari Surga Dan Mereka Itu Duduk Disamping Orang Yang Mau Mati Itu Dari Orang Meringgal Jumlahnya Sejauh Mata Memandang Jumlahnya Banyak Sekali Dan Itu Nanti Biasanya Orang Orang Kalau Sudah Mau Mati Orang Orang Yang Sudah Mau Meninggal Dunia Itu Terkadang Ditampakkan Maka Terkadang Itu Orang Orang Yang Menyertai Keluarga Yang Meninggal Dunia Itu Dia Terkadang Aneh Karena Si Mayit Itu Orang Yang Mau Mati Itu Melihat Sesuatu Yang Gak Dila Sama Kita Kenapa Karena Datang Satu Pemimpin Mereka Malikat Satu Pemimpin Namanya Malakul Maut Namanya Malikat Satu Pemimpin Itu Namanya Malakul Maut Kemudian Malakul Maut Satu Pemimpin Itu Duduk Di Samping Kepalanya Orang Itu Kemudian Setelah Itu Kepalanya Dipegang Dipegang Kepalanya Itu Kemudian Pas Diubun Disitulah Nanti Ruh Itu Akan Dikeluarkan Maka Malikat Ketika Megang Kepalanya Malikat Mengatakan Ayat Tuhan Nafs Wahi Jiwa Yang Bersih Wahi Jiwa Yang Suci Keluarlah Kamu Wahi Jiwa Wahi Roh Dari Jasad Kamu Itu Untuk Menggapai Pengampunan Allah Dan Ritonya Setelah Itu Dicabut Dikeluarkan Saking Mudahnya Dikeluarkan Itu Seperti Air Keluar Dari Mulut Tegu Tapi Kata Rasulullah Walaupun Mudah Mati Itu Mudah Bagi Orang Yang Beriman Tetap Namanya Sakrat Menyakitkan Maka Rasulullah Itu Walaupun Nabi Muhammad Manusia Paling Suci Rasulullah Ketika Mau Meninggal Dunia Sakit Parah Rasulullah Sampai Fatima Melihat Rasulullah Sampai Nangis Kekuat Kasian Karena Rasulullah Pingsan Bangun Lagi Bola Balik Rasulullah Padahal Nabi Muhammad Sampai Rasulullah Mata Sesungguhnya Kematian Itu Ada Sakrat Walaupun Siapa Itu Walaupun Orang Mumin Jadi Dikeluarkan Dari Upun Maka Biasanya Pandangan Mata Orang Itu Akan Ngikuti Rohnya Ketika Rohnya Dicabut Ke Atas Ke Arah Kepala Maka Matanya Biasanya Melihat Ke Atas Maka Sundah Sudah 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 Meninggal Itu Dipejamkan Matanya Karena Semua Mata Itu Pasti Akan Melihat Ke Atas Jadi Ketika Sudah Diambil Rohnya Sama Malaikat Itu Dicabut Dari Ubun Itu Setelah Itu Dipegang Dipegang Di tangannya Malaikat Rohnya Itu Setelah Dipegang Langsung Diambil Sama Para Malaikat Yang Jumlahnya Tadi Banyak Diambil Rohnya Itu Kemudian Dikafani Dengan Kain 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 Manusia Menyiapkan Keluarganya Menyiapkan Tapi Kalau Ini Kafan Untuk Roh Yang Menyiapkan Malaikat Setelah Selesai Maka Diangkat Ke Atas Langit Yaitu Malaikat Itu Nanti Kayak Tazia Kayak Mengini Jenazah Yaitu Rame Sekali Malaikat Itu Semuanya Naik Atas Langit Setiap Naik Atas Langit Maka Langit Itu Tersebar Bau Harumnya Orang Itu Sumber Bau Wangi Sehingga Malaikat Yang Di Atas Semuanya Itu Mereka Bangga Dengan Ruhnya Orang Itu Sehingga Malaikat Semuanya Yang Di Atas Langit Bertanya Ini Ruhnya Siapa Bau Wangi Luar Biasa Akhirnya Malaikat Yang Mengangkat Mengatakan Ini Ruhnya Fulan Bin Fulan Sebutkan Nama Dia Dan Nama Bapak Naik Terus Sampai Masuk Langit Pertama Dibukakan Pintunya Dan Malaikat Semuanya Memuji Naik Langit Kedua Ketiga Dibukakan Semuanya Sampai Memuji Semuanya Sampai Lembus Sampai Langit Ketujuh Setelah Itu Dihadapkan Allah Setelah Allah Mengatakan Tulislah Nama Mereka Di Langit Yang Tinggi Yaitu Langit Yang Keempat Setelah Selesai Ditulis Ditulis Setelah Turunkan Kebumi Akhirnya Diturunkan Lagi Ke Langit Keempat Setelah Itu Didata Nama Dia Ditulis Nama Dia Sampai Mereka Kemudian Nama Bapaknya Setelah Selesai Diturunkan Kebumi Karena Kami Ciptakan Manusia Itu Dari Tanah Kami Kembalikan Ke Tanah Dan Nanti Kami Bangkitkan Juga Dari Tanah Setelah Dikembalikan Ketika Dikembalikan Nanti Disini Prosesnya Nggak Disebutkan Di hadis Ini Yang Kita Sedang Tersebutkan Itu Tapi Ada Hadis Yang Lain Yaitu Ketika Dikembalikan Itu Jasad Masih Di rumah Jasad Masih Di rumah Maka Itu Orang Yang Dia Itu Keluarganya Meninggal Dunia Itu Jangan Ngomong Kecuali Kebaikan Jangan Terlalu Sedih Sedih Biasalah Sedih Tapi Jangan Sampai Merata Atau Sampai Pingsan Kenapa Karena Ruhnya Itu Masih Ada Disitu Sampai Rasulullah Mengatakan Innal Mayit Layu Azab Bibukai Ahli Mayit Itu Nanti Akan Diazab Dengan Tangisan Keluarganya Maksudnya Diazab Itu Apa Khilaf Di antara Perulama Apa Diazab Itu Tapi Sembaga Maksudnya Itu Mayit Itu Sedih Ketika Melihat Tangisan Keluarganya Sehingga Mayit Itu Ketika Meninggal Dunia Itu Dia Itu Rohnya Itu Akan Mengawasi Jasad Sehingga Ketika Jasad Dimandikan Dia Ikut Dia Ngomong Sama Orang Yang Memandikan Tolong Pelan Memandikan Jasad Saya Tapi Orang Kita Itu Nggak ada Yang Dengar Ketika Dikavani Kemudian Ketika Nanti Dibawa Kekuburan Dia Itu Ikut Sampai Kekuburan Sampai Ketika Ditanam Jasad Itu Roh Itu Juga Mengatakan Orang Tolong Pelan Menimpakan Tanah Di Muka Saya Tapi Nggak Ada Mendengar Sampai Selesai Nanti Ketika Sudah Ditanam Di Kekuburan Setelah Itu Nanti Baru Orang Orang Itu Pulang Kemudian Ketika Sudah Pulang Dikembalikan Rohnya Itu Ke Jasad Jadi Roh Itu Akan Kembali Ke Jasad Apakah Jasad Yang Sekarang Kita Tenamkan Di Kekuburan Bukan Karena Itu Jasad Dunia Tapi Ini Jasad Yang Baru Dikembalikan Roh Kedalam Jasad Setelah Itu Didatangi Dua Malikat Malikat Namanya Mungkar Dan Nakir Mungkar Itu Apa Bukan Mungkar Itu Perkara Mungkar Bukan Mungkar Itu Aslinya Artinya Itu Aneh Sesuatu Yang Tidak Normal Itu Namanya Mungkar Sesuatu Yang Aneh Kenapa Malikat Itu Namanya Mungkar Saking Aneh Bentuknya Disebutkan Bentuknya Itu Aswadani Asrokon Dua Malikat Itu Hitam Hitam Itu Apa Terjadi Kelap Di antara Ada Yang Mengatakan Satu Malikat Hitam Semua Satunya Biru Semua Ada Yang Mengatakan Enggak Jasad Itu Terbagi Menjadi Dua Setengah Hitam Setengah Biru Ada Juga Yang Mengatakan Enggak Itu Hitam Dan Biru Itu Matanya Jadi Matanya Itu Yang Satu Hitam Semua Yang Satu Biru Semua Yaitu Orang Itu Ketakutan Dan Digambarkan Itu Akhirnya Setelah Itu Didudukan Ijlis Duduk Setelah Itu Ketika Sudah Duduk Baru Ditanya Man Siapa Tuhan Kamu Dia Beriman Dia Mudah Menjawab Tuhan Saya Allah Apa Kata Malikat Saya Pun Faham Pasti Kamu Akan Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Setelah Itu Tanya Lagi Siapa Apa Agamamu Terus Siapa Nabimu Ketika Dia Bisa Menjawab Siapa Nabimu Atau Ditanya Siapa Laki-laki Yang Dutus Kepada Kamu Itu Kalau Dia Bisa Menjawab Itu Nabimu Muhammad Rasulullah Kemudian Ada Pertanyaan Yang Keempat Dari Mana Kamu Tahu Kalau Dia Itu Rasul Akhirnya Kita Mengatakan Dia Itu Saya Mendapatkan Al-Quran Saya Baca Al-Quran Dan Saya Membenarkan Akhirnya Ketika Sudah Selesai Menjawab Pertanyaan Dan Bisa Diumumumkan Akhirnya Dibangun Rumah Itu Bangun Dari Surga Kemudian Pemandangan Itu Lihatnya Di Surga Kalau Lihat Buka Jendela Buka Pintu Itu Semuanya Mengarah Ke Surga Kemudian Tikarnya Bajunya Sandalnya Itu Semuanya Dari Surga Akhirnya Orang Itu Masuk Kedalam Situ Ketika Masuk Kedalam Situ Setelah Itu Datang Orang Yang Akan Menemani Dia Di Alam Kubur Wajahnya Sangat Indah Sekali Ketika Melihat Orang Itu Bergembira Maka Orang Itu Tanya Sama Yang Datang Man Anta Siapa Kamu Wajah Kamu Sangat Indah Sehingga Kalau Melihat Wajah Kamu Saya Senang Saya Maka Dia Mengatakan Saya Amal Soleh Yang Kamu Kerjakan Yang Akan Mengikuti Mayat Dalam Kuburan Tiga Keluarganya Hartanya Amalnya Yang Dua Pulang Yaitu Keluarganya Juga Akan Peninggalkan Dia Terus Siapa Yang Tersisa Disitu Amal Solehnya Amalnya Itu Nanti Akan Mempersembi Kita Akhirnya Setelah Itu Dia Masuk Disitu Tolong Segerakan Hari Kiamat Supaya Saya Berkumpul Dengan Keluarga Saya Yaitu Kenapa Karena Dia Sudah Mendapatkan Kenikmatan Dan Dia Yakin Kalau Dia Masuk Hari Kiamat Kenikmatannya Lebih Besar Daripada Sekarang Ini Kalau Dia Itu Yang Beriman Kalau Orang Kafir Orang Pelaku Dosa Dan Maksiat Maka Nanti Ketika Mereka Mereka Itu Meninggal Durinya Maka Mereka Yang Banyak Jumlahnya Itu Turun Membawa Kain Kava Denraga Membawa Minyak Denraga Jumlahnya Sejauh Mata Memandang Jumlahnya Setelah Nunggu Mereka Itu Turunnya Satu Pemimpin Mereka Yaitu Maka Mereka Itu Memukuli Jasadnya Orang Itu Jadi Dipukuli Sama Mereka Mukanya Dipukuli Badanya Dipukuli Dihajar Sama Mereka Sampai Dia Sampai Gulung Komi Sebelum Mati Apalagi Orang Orang Yang Dia Punya Ceklan Biasanya Orang Orang Yang Punya Ceklan Itu Kesyrikan Itu Bisa Susu Dia Memakai Susu Dalam Tubuh Atau Kesyrikan Yang Biasanya Nanti Dihajar Bukan Berarti Karena Ampuhnya Ceklan Itu Bukan Malikat Itu Mudah Mencabut Nyawanya Tapi Dia Itu Dihajar Dulu Dipada Malikat Setelah Dicabut Jasadnya Itu Tapi Dengan Cara Yang Kasar Sekali Sampai Akhirnya Sampai Urat Nadinya Semuanya Patah Patah Yaitu Urat Nadinya Sampai Remuk Karena Dijasad Sampai Gambar Itu Taruh Selamat Seperti Kain Goli Yaitu Kain-kain Goli Yang Untuk Wadah Beras Itu Ditarik Pakai Jangkar Besi Jadi Jangkar Besi Ditusukkan Kemudian Ditarik Sampai Sobek Semuanya Itu Sehingga Cara Menariknya Seperti Sampai Akhirnya Sobek Semua Orat Nadinya Semua Sarap Sarap Itu Semuanya Sobek Terputus Semuanya Setelah Itu Dipegang Setelah Keluar Dipegang Malikat Mengatakan Waijiwa Yang Kotor Keluarlah Kamu Itu Dari Jasad Kamu Untuk Menuju Murkanya Allah Dan Azab Setelah Itu Ketika Sudah Keluar Kemudian Langsung Dibungkus Nanti Sama Malaikat Dengan Kain Kafan Neraka Minyak Dari Neraka Sampai Akhirnya Bau Busuk Yang Menyengat Sampai Disebutkan Sama Rasulullah Tidak Ada Bau Busuk Yang Paling Busuk Baunya Kecuali Nganggu Kita Maka Disebutkan Namanya Fulan Akhirnya Nembus Sampai Masuk Pintu Langit Pertama Diketuk Pintunya Sama Malaikat Tidak Dibukakan Sehingga Malaikat Langit Pertama Tidak Sudi Membukakan Pintunya Untuk Dia Akhirnya Setelah Itu Dilempar Rohnya Dari Atas Dilempar Sampai Akhirnya Tembus Sampai Ke Bumi Nembus Sampai Ke Bumi Yang Bawah Orang Yang Berbuat Kesirikan Orang Yang Berbuat Kesirikan Itu Seperti Orang Yang Dilempar Dari Langit Kemudian Disambar Sama Burung Atau Dilempar Dengan Angin Dengan Lemparan Yang Sangat Keras Akhirnya Sampai Kebawah Setelah Dicatat Namanya Di Bawah Fisi Jilin Tempat Yang Sangat Bawah Didata Setelah Didata Selesai Kemudian Dikembalikan Dikembalikan Ke rumahnya Akhirnya Dia itu Mempersamai Jasadnya Di rumah Sampai Akhirnya Nanti Dibawa Dimandikan Kemudian Dibawa Ke Kuburan Kemudian Ketika Ditanam Di Kuburan Dia itu Ketakutan Sehingga Dia itu Ngomong Semua Keluarganya Keluarga Tolong Temani Saya Tapi Keluarganya Tidak Mendengar Akhirnya Tinggal Pulang Setelah Datang Saya Tidak Tau Akhirnya Dipalu Kepalanya Sama Malaikat Sampai Pecah Kepalanya Kemudian Dibalikan Lagi Dia Teriak Teriakan Keras Kali Semua Makhluk Mendengar Kecuali Manusia Dan Jin Rasulullah Mengatakan Kalau Seandainya Manusia Dan Jin Mendengar Semuanya Pingsan Mendengar Teriakannya Setelah Itu Ditanya Apa Agama Kamu Setelah Itu Dia Mengatakan Saya Tau Akhirnya Dipalu Lagi Dan Malaikat Saya Sudah Tau Kalau Kamu Tidak Akan Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Akhirnya Dipukul Kemudian Menangis Lagi Setelah Itu Dihibitkan Kuburannya Sampai Remuk Tulang-tulangnya Setelah Setelah Mengumumkan Di atas Langit Ini Pendusta Ini Hambaku Ini Akhirnya Setelah Itu Disuruh Menyiapkan Tempat Tinggalnya Akhirnya Dibikankan Rumah Di neraka Pintunya Kalau Dibuka Melihatnya Neraka Kemudian Setelah Itu Tikarnya Neraka Bajunya Neraka Sandalnya Neraka Setelah Itu Ketika Dia Masuk Dia Didatangi Sama Tamu Yang Menyertai Dia Wajahnya Sangat Menyeramkan Kemudian Ditanya Siapa Kamu Wajah Kamu Sangat Menyeramkan Sekali Maka Orang Ini Yang Datang Mengatakan Saya Adalah Amal Jelek Yang Kamu Kerjakan Di Tuhanku Tolong Jangan Dibanggitkan Hari Kiamat Kenapa Kalau Dibanggitkan Dia Tahu Bahwasanya Azab Itu Sangat Mengerikan Nah Jadi Intinya Disini Bahwa Kehidupan Di Alam Kubur Itu Kehidupan Disana Ada Rumah Disana Ada Tikar Disana Ada Makanan Disana Ada Minuman Demikian Juga Yang Lainya Itu Kehidupan Baik Dia Itu Orang Mumin Maka Kalau Orang Mumin Dia Masuk Kedalam Kehidupan Raudotun Min Riyadil Jinan Taman Taman Surga Kenapa Taman Surga Itu Karena Pintu Rumah Itu Kalau Dibuka Lihatnya Surga Pemandangannya Itu Jendilanya Kalau Dibuka Itu Lihatnya Surga Kayak Di Taman Dia Itu Kalau Dia Itu Kafir Maka Dia Masuk Ke Jurang Dari Jurang Jurang Neraka Kenapa Kalau Dibuka Jendilanya Lihatnya Api Neraka Jendil Sampai Disebutkan Orang Yang Di Alam Kubur Itu Setiap Hari Ditampakkan Rumah Dia Di Surga Atau Neraka Itu Dua Kali Setiap Hari Itu Pak Dari Sorenya Sehingga Kalau Dia Itu Orang Mumin Dia Itu Ditampakkan Ketika Di Alam Kubur Itu Pagi Harinya Melihat Rumah Melihat Pemandangan Yang Luar Biasa Kenikmatan Yang Masya Allah Tidak Bisa Terbayangkan Nanti Sore Lihat Lagi Maka Itu Kenapa Orang Yang Beriman Itu Pengen Segera Cepat Hari Kiamat Diselesaikan Kenapa Karena Dia Sudah Melihat Tempat Tinggal Di Surga Sehingga Dia Pengen Sekali Ke Surga Secepat Secepat Orang Orang Kafir Melihat Tempat Tinggal Dia Di Pagi Dan Sorenya Setiap Pagi Lihat Azam Yang Sangat Mengerikan Nunggu Dia Sorenya Lihat Lihat Azam Yang Mengerikan Akhirnya Dia Berdoa Kepada Bapak Jangan Dibangkitkan Hari Kiamat Kenapa Karena Dia Sudah Melihat Azam Yang Mengerikan Menunggu Dia Dan Nanti Di Alam Kubur Ada Proses Yang Semua Orang Itu Akan Melewati Yaitu Proses Yang Semuanya Akan Menjalankan Yaitu Apa Dinamakan Dengan Doma Semuanya Akan Merasakan Semua Hatai Mumin Semuanya Akan Mumin Tapi Bidanya Nanti Kalau Mumin Sebagai Penghapus Dosa Jadi Nanti Allah Itu Fase Alam Kubur Itu Fase Pembersihan Dosa Supaya Dosa Dosa Dia Perguguran Ketika Di Alam Kuburnya Dikacara Apa Ditok Toh Atau Dombah Yaitu Dihibitkan Setelah Itu Diselamatkan Sedangkan Orang Kafir Hibitan Kubur Itu Sebagai Mokodimah Azzam Mereka Maka Semua Nanti Merasakan Semua Kita Sampai Rasul Itu Mengatakan Dalam Hadis Yang Sohi Innalil Qobri Do Totan Di Dalam Kubur Itu Ada Hibitan Jika Seandainya Ada Orang Yang Bisa Selamat Dari Hibitan Itu Nijaya Sa'ad Bin Mu'ad Itu Bisa Selamat Tapi Rupanya Sa'ad Bin Mu'ad Kenapa Rasul Menyebutkan Sa'ad Bin Mu'ad Itu Kalau Seandainya Ada Orang Yang Selamat Dari Himitan Kubur Nijaya Sa'ad Bin Mu'ad Itu Yang Selamat Tapi Rupanya Dia Saja Enggak Selamat Kenapa Sa'ad Bin Mu'ad Karena Ketika Dia Meninggal Dunia Itu Sehingga Sana Allah Sampai Bergetar Ketika Sa'ad Bin Mu'ad Itu Meninggal Sehingga Sana Allah Bergetar Sampai Rasul Mengatakan Eh Taz Arshur Rahman Rimuti Sa'ad Bin Mu'ad Shingga Sana Allah Sampai Bergetar Demi Memuliakan Kematian Sa'ad Bin Mu'ad Tapi Sa'ad Bin Mu'ad Saja Itu Beli Itu Menasakan Hibitan Berarti Menunjukkan Bahwa Nanti Di Alam Kubur Itu Nanti Semua Kita Itu Nanti Akan Merasakan Hibitan Itu Pertanyaan Kalau Ditanya Laki Sedikit Tambah Sedikit Kenapa Kok Kita Itu Tidak Mendengar Kata Disebutkan Binatang Itu Semuanya Mendengar Kecuali Manusia Bahkan Banyak Sekali Ulama-ulama Kita Menceritakan Banyak Binatang Itu Kalau Melewati Kuburan Orang-orang Kafir Menangis Binatang Itu Sampai Ada Cerita Itu Imam Luqayim Menyebutkan Cerita Yaitu Beli Itu Melihat Dari Jauh Ada Seekor Keledih Dia Itu Berjalan Biasa Berjalan Tiba-tiba Berhenti Keledih Setelah Itu Tiba-tiba Dia Duduk Keledih Tiba-tiba Dia Meletakkan Pipinya Di Tanah Istilahnya Kayak Orang Mendengar Setelah Itu Loncat Tinggi Sekali Setelah Lari Kenceng Setelah Itu Berhenti Setelah Itu Balik lagi Penasaran Lagi Ada Suara Apa Setelah Itu Duduk Disitu Lagi Kemudian Meletakkan Kepalanya Loncat Lagi Akhirnya Didatangi Tempat Itu Dibongkar Rubahnya Kuburan Hanya Dia Tanya Sama Orang Disitu Ini Kuburan Siapa Itu Dan Mereka Mati Dalam Kondisi Apa Akhirnya Mereka Ini Mati Dalam Kondisi Kafir Kuburannya Orang Kafir Rubahnya Seperti Maka Itu Pernah Juga Saya Kulislam Itu Jadi Saya Kulislam Itu Pernah Didatangi Sama Orang Sebuah Cerita Mengadukan Kalau Ontanya Itu Sakit Perut Sakit Perut Maksudnya Dia Tidak Bisa BAB Ontanya Itu Apa Kata Saya Bawa Saja Ontak Kamu Ke Kuburan Orang Yahudi Akhirnya Benar Ontanya Dibawa Di Kuburan Orang Yahudi Nangis Ontanya Kemudian Saking Takutnya Sampai Keluar BAB Itu Itu Maka Di antara Cara Disukur Sama Saya Ngobati Ontak Ontak Yang Malis Bekerja Itu Bawa Di Kuburan Orang Orang Kafir Kenapa Karena Binatang Itu Mendengar Pertanyaan Kenapa Mereka Itu Mendengar Kita Tidak Tadi Katanya Orang Ketika Dikubur Ditanya Semua Malaikat Mantra Buka Coba Misalkan Orang Mati Mulutnya Itu Ditaruh Rekaman Ditaruh Rekaman Kemudian Direkam Coba Dalam Kubur Itu Apa Ada Kenapa Pertanyaan Di Kenapa Allah Menyembunyikan Alam Kubur Itu Dikita Maka Rasulullah Wari Waslam Itu Beliau Mengatakan Jadi Rasulullah Itu Penang Suatu ketika Itu Beliau Malam Hari Ketakutan Di Malam Hari Itu Rasulullah Bangun Dalam Kondisi Ketakutan Setelah Rasulullah Ditanya Ada Apa Maka Beliau Mata Saya Mendengar Tangisan Dan Teriakan Pemudu Kubur Nah Setelah Rasulullah Mengatakan Jika Seandainya Kalian Itu Nanti Tidak Mati Dan Kalian Itu Nanti Tidak Dikuburkan Saya Berdoa Kepada Allah Ta'ala Supaya Allah Itu Menjadikan Kalian Itu Bisa Mendengar Suara Mereka Maksudnya Itu Karena Kita Itu Diperintahkan Beriman Kepada Perkara Yang Akhirnya Perkara Perkara Ghoib Itu Semuanya Ditutupi Sama Allah Ta'ala Kalau Seandainya Perkara Yang Ghoib Itu Terbuka Maka Itu Sudah Bukan Perkara Yang Ghoib Lagi Kita Diperintahkan Beriman Kepada Perkara Yang Ghoib Apa Ghoib Ghoib Itu Ada Dan Kita Percaya Karena Kabar Dari Allah Dan Rasul Tetapi Secara Indrawi Gak Bisa Kita Bongkar Sehingga Nanti Perkara Ghoib Itu Kembalikan Kepada Keimanan Anda Tingkatannya Sampai Dimana Ada Sesuatu Yang Gak Bisa Dilihat Gak Bisa Diindra Gak Bisa Dirabah Gak Bisa Didengar Tapi Kita Harus Percaya Kan Susah Sekali Kita Percaya Sesuatu Yang Gak Kelihatan Kecuali Kalau Misalkan Kita Diperintahkan Beriman Kalau Api Itu Panas Kita Percaya Kita Sudah Merasakan Adanya Alam Akhirat Adanya Surga Neraka Semuanya Gak Terbukti Semua Terbukti Secara Indra Akhirnya Kita Disuruh Beriman Maka Itu Nanti Sebagai Ujian Kita Apakah Kita Nanti Dia Beriman Kepada Allah Akan Janji Janji Allah Atau Tidak Maka Itu Nanti Semuanya Itu Ujian Bagi Keimanan Kita Orang Orang Yang Beriman Maka Dia Gampang Beriman Kepada Perkara Yang Koib Maitu Rasulullah Sallallahu Tadi Menyebutkan Tentang Suara Teriakan Tangisan Penghuni Kubur Ketika Dipalu Kepalanya Sama Malaikat Sampai Akhirnya Teriak Dengan Teriakan Semuanya Mendengar Kejuri Manusia Dan Jid Rasulullah Itu Bersabda Saya Bacakan Hadisnya Rasulullah Bersabda Orang Yang Bertanya Itu Ketika Nggak Bisa Menjawab Dipalu Kepalanya Dengan Palu Besi Pukulan Antara Dua Telinganya Berarti Antara Telinga Dan Telinga Berarti Di atasnya Sini Di Palu Semua Makhluk Mendengar Kecuali Manusia Dan Jid Dan Rupanya Itu Ada Sebuah Cerita Ada Sebuah Cerita Itu Dan Itu Cerita Nyata Disebutkan Para Ulama Ada Para Ulama Menyebutkan Kitab-kita Mereka Saya Membaca Itu Kaget Juga Ada Cerita Nyata Seperti Jadi Ada Orang Menguburkan Anak Anak Muda Anak Muda Yang Matinya Dalam Kondisi Sedang Berbuat Dosa Apanya Dikuburkan Setelah Dikuburkan Jadi Ini Kalau Nggak Setelah Kejadian Di Saudi Setelah Dikuburkan Selesai Bapaknya Pulang Setelah Itu Bapaknya Mencari Jam Tidak Ketemu Akhirnya Dia Mengira Jamnya Jatuh Di Kuburan Akhirnya Dibongkar Kuburannya Kuburannya Dibongkar Lagi Untuk Mencari Jam Setelah Dapat Ketika Dibuka Peti Matinya Sudah Berubah Jasad Orang Sudah Berubah Akhirnya Penasaran Itu Bapak Kok Ada Sesuatu Bau Sesuatu Yang Nggak Lasim Akhirnya Penasaran Akhirnya Dibuka Kemudian Dikeluarkan Kemudian Kain kafannya Itu Dibuka Ketika Dibuka Rupanya Keluar Darah Darah Segar Dari Kepalanya Padahal Dia sudah Mati Keluar Darah Segar Kemudian Apa Di Kepalanya Itu Ada Bekas Palu Yang Membuat Otaknya Itu Pecah Dan Itu Keluar Darah Darah Segar Dan Saya Baca Cerita Itu Kaget Kalau Ada Cerita Seperti Itu Jadi Maksudnya Sedikit Sebagai Penguat Apa yang Allah Ceritakan Tapi Apakah Itu Pasti Seperti Itu Wallah Misalkan Apakah Berarti Itu Diadzab Sama Allah Seperti Wallah Karena Ini Perkara Kalau Ini Kita Kelihatan Tapi Mungkin Sesuatu Yang Terkadang Allah Tampakkan Terkadang Supaya Kita Semakin Yakin Dengan Apa Yang Allah Kabarkan Tapi Kalaupun Tidak Allah Tampakkan Kita Itu Orang Yang Beriman Sehingga Kita Sangat Percaya Dengan Kabar Allah Dan Rasulnya Walaupun Kita Tidak Pernah Melihat Nah Itu Nanti Ketika Kita Merasakan Langsung Alam Kubur Kita Merasakan Langsung Kita Masuk Surga Baru Kita Mengatakan Segala Puji Yang Jujur Akan Janjinya Dulu Allah Menjanjikan Kita Mengabarkan Kita Dan Semuanya Benar Kabar Allah Dan Rasulnya Itu Semuanya Benar Ya Sampai Disini Pembahasan Alhamdulillah Kita Selesai Tentang Alam Kubur Nanti InsyaAllah Kita Masuk Ke Poin Akhidah Berikutnya Yaitu Masalah Syafaat Syafaat Rasulullah Sampai Disini Donasi Donasi Da'wah Multimedia Nidaw Salam Berikan Donasi Terbaik Anda Untung Dakwah Dan Pendidikan Islam